Fintech-nya. Mas Hudi, kalau kita bicara tentang fintech, M-Saku sudah berapa tahun? Sudah dari 2013 ya. 2013, sudah lumayan lah ya. Dengan per hari transaksi? Sekarang kita capai 4.000 transaksi per hari. 4.000 transaksi. Masih kalah jauh dibanding Bukalapan. Karena memang berbeda ya, yang satu fintech, yang satu e-commerce, yang semuanya ada bisa dicari di Bukalapan. Tapi kalau kita bicara mengenai fintech, Mas, apa kemudian kendala yang dihadapi untuk bisa mengembangkan terus bisnis yang dijalani oleh M-Saku ini? Kalau kita sih ya, Mbak, fintech itu berbasis infrastruktur yang aman dan mudah biasanya. Jadi yang kita kembangkan pertama kali adalah senyaman apa nasabah kita untuk mengakses transaksi kita, dan seaman apa untuk proteksi data-data kartu kreditnya, wallet, kartu debitnya. Nah, ketika kita sudah siapkan infrastruktur tersebut, kita bikin kembangin suatu platform untuk nempel di tempat-tempatnya seperti Mas Zaki. Di platform e-commerce atau online transportation, kita nempel. Untuk generate trafficnya. Jadi kita siapkan untuk platform paymentnya, kemudian nanti platform e-commerce yang akan generate trafficnya seperti itu kira-kira. Tapi sampai sejauh ini belum ada kendala atau laporan yang dihadapi sehingga membuat M-Saku kesulitan begitu untuk mengembangkan diri. Sama dengan transaksi keuangan lainnya, fraud itu adalah salah satu ancaman yang utama pastinya. Kalau dari e-commerce, Bukalapak apa kemudian kendalanya selama ini yang dihadapi? Kalau kendalanya karena ya tadi ya marketnya growing cepat sekali sehingga banyak sekali pemain-pemain dari luar masuk sehingga menjadikan kompetisi begitu sangat kuat sekali. Dan kreatifitas kita diuji tadi. Karena kuncinya adalah manusia. Jadi aduk kreatifitas gila-gilaan. Peningkatan layanan, terus kemudian inovasi di level, di back-end sehingga customer merasa jauh lebih puas belanja di tempat kita. Itu menurut saya tantangan yang terbesar sebagai pemain e-commerce saat ini. Infrastruktur sudah cukupkah? Misalnya kebutuhan untuk akses internet dan lain-lain? Saya cukup sih untuk Indonesia ini. Hanya memang di desa-desa kan sebenarnya belum ada akses internet. Wah itu kalau pemerintah bisa mendorong internet ini masuk ke desa-desa dan didorong untuk lebih affordable, saya kira ini akan terjadi revolusi yang sangat besar. Karena penduduk kita itu hampir sama dengan Amerika. Jadi saya pikir kalau semua koneng internet, opportunity akan terbuka, ekonomi akan jauh lebih merata nanti. Baik, coba kita tanya ke Bu Eni. Apakah begitu juga analisisnya sebelum kita tanya ke para regulator yang ada di sini? Iya, jadi memang fintech ataupun juga yang berbasis e-commerce artinya semua yang ekonomi digital ini suatu keniscayaan. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Jadi nanti jangan sampai lagi ada satu polemik bahwa antara yang berbasis digital dengan yang konvensional ataupun analog ini merupakan satu kompetitor gitu kan. Nah ini yang harus menjadi minimal kesepahaman terutama di bapak-bapak yang di regulator. Kenapa ini kita ingatkan? Karena selama ini memang khusus di Indonesia ini aturan mengenai atau regulasi-regulasi yang terkait ekonomi digital ini masih sangat-sangat parsial. Jadi belum ada satu grand design yang betul-betul nanti menggabungkan dan mesinergiskan bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk berbagai macam kepentingan ekonomi kita untuk menciptakan efisiensi. Coba bayangkan Mas yang Bukalapak ya ini tanpa harus modal yang besar kalau satu hari sudah 50 miliar berarti satu tahun satu bulan saja deh satu bulan sudah satu setengah triliun. Nah bisnis yang tidak mengandalkan modal yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang begitu besar dan memberikan kemanfaatan luar biasa kebanyak orang. Nah kalau ini dikembangkan ini tidak hanya nanti di sektor perdagangan tetapi juga di semua sektor apalagi nanti ditambah dengan fasilitas fintech. Orang tidak harus membawa uang kemana-mana pasti akan jauh lebih aman dan juga pemalsuan uang dan segala macam nanti BI jago akan lebih efisien. Termasuk nanti Pak Yon dari sisi perpajatan kalau ini diintegrasikan gak ada lagi tuh. Itu orang yang dengan mudahnya mengelak dari kewajiban pajak. Nah tugasnya tentu di Kominfo juga bagaimana ini yang kita gerasikan. Tapi sebelum kita keluar dari segmen Mas Zaki ini tadi kan ada omset yang begitu besar ya ketika kemudian infrastruktur tidak masalah tetapi yang regulasi seperti apa yang kemudian dibutuhkan untuk bisa membuat ini semakin berkembang tanpa perlu menghabisi yang konvensional. Karena yang konvensional ini toko-toko mulai sepi mulai teriak yang disalahkan yang digital ini. Ya sebenarnya kalau disalahkan sih saya juga gak terlalu benar ya menurut saya karena yang terjadi adalah cost offline itu makin membesar karena untuk menyewa sebuah properti terus merekrut orang untuk menjaga 24 jam toko itu menurut saya sudah sangat mahal sekali biayanya gitu. Jadi semua pindah ke online saja karena tidak ada biaya sama sekali. Jadi yang terjadi adalah efisiensi dan teknologi harus dipandang sebagai alat gitu. Mungkin fungsi offline-nya berubah menjadi entertainment atau hal-hal yang tidak bisa di provide oleh dunia online gitu. Jadi kalau dukungan apa yang bisa dilakukan pemerintah menurut saya pemerintah juga harus bijak melihat industri ini, digital ini. Karena apa? Karena tadi kan dibilang targetnya 10% GDP. Di Amerika saja mbak itu 25% GDP udah dari dunia teknologi ini. Jadi menurut saya ini peluang yang besar dan harus dirumuskan secara jangka panjang tidak bisa jangka pendek. Sudah bisa terlalu pendek. Omsetnya besar. Seperti apa kemudian blueprintnya? Nanti kita tanya. Dari regulator yang di sebelah sini. Jangan kemana-mana tetap lari di Indonesia Business Forum.